sabar 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 jadi kita mainin si siwo guys di game ini nih nah gila dia jago juga bos sabar nah jadi mainnya nge smash aja ya guys ya yah gak kena was jago juga dia oke jaheho jaheho jahe 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 nah yah segitu doang bro kemampuan kalian nih gua udah belajar guys serve tinggi kayak gini ya nih lihat nih kemampuan serve gua ha wah tadi ngelag tadi ngelag oke sesulit apa sih memang mereka katanya mereka nih orang-orang profesional wah uh yongsu spiking is the most attractive part of volleyball easy boys aduh oke oke sabar 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 tadi udah nice kasih uh uh ditangkis ditangkis aduh kejauhan ya Hai guys kembali lagi bersama aku di channel filosofi dan di video kali ini kita akan bermain game yang bertemakan tentang volley yang berjudul the spike ya gue udah coba tadi guys main di apa namanya kalau di awal-awal tuh praktis ya tutorial tutorial mode dan ternyata cukup seru juga sih meskipun gua gitu enggak begitu suka ya tentang volley karena gue jarang ngikutin juga tapi ternyata cukup seru juga ya jadi langsung saja kita bermain game di story mode karena di game ini tuh ada story mode-nya juga guys kita coba di handbeat high school practice match langsung saja bro kita lihat story-nya seperti apa ya Apakah seperti anime-anime voli-volian ya uh ada cewek kawaii dayjung guys dayjung namanya well done finally the long-awaited first practice match take you ready Oke jadi ini pertandingan pertama latihan ya katanya kaha what should I do abis so nervous is last night I don't think I can do anything siwo baik kayaknya ini orang-orang Korea guys katanya sangat nervous nervous itu apa namanya malu apa sih ya kayak gitu lah pokoknya ya nonsense tidak masuk akal katanya ada klub practice until they get sick of it klub lain berlatih sampai mereka lelah Oke we will time ori play as a two-man team apa tuh maksudnya tuh dua main tim apa artinya guys don't be nervous it's a good chance to test of skill Oke jangan malu ya katanya jangan ragu ya Nervous apa ya bingung gua lupa atau main team why yourself beginner Oke kita masih beginner katanya jadi two main tim aja and you got lose your nerves in real match so for this is a two-man team got it let's go Oke just relax and have fun siwo baik they are here get everyone together and you get warm up nah jadi kita disuruh pilih nih kalau nggak salah nih kita disuruh pilih untuk mainin siapa oh enggak ya kemarin gue disuruh pilih mainin siapa jadi kita langsung disuruh pilih mainin si siwa ya guys ya Oh gila sabar-sabar-sabar jadi kita mainin si siwa kasih game ini nih nah oh gila dia jago juga bos kabar nah ini mainnya nge-smash aja ya Oh ya nggak kena Oke kasih buat kasih buat kasih for sorry guys gue baru pertama kali ini main poli-folian begini jadi gue kurang nyago nah kan apa gua bilang baru gua kasih for sedikit udah seneng aja lu ha oke smash atas itu gua masih inget tuh di poli santai aja bos oke nggak tahu gua aja ah lu mamam bar ya up defense nice oke smash was was jago juga dia ha oke jaheho jaheho jahe 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 nah yah segitu doang bro kemampuan kalian nih gua udah belajar guys survei tinggi kayak gini ya nih lihat nih kemampuan surf gua ha wah tadi nge-lag tadi nge-lag salah 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 kecepetan gua ya kalau di game ini tuh kalian mesti main timing juga guys nah 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 kita ulang ya kita ini nah maksud gua tuh kayak gitu tadi gila langsung masukkan ah lu meremehkan skill poli-folian gua lu ya oke wih gila jago banget ya gua ya ya gampang banget bos 52 nih gua terlalu jago apa gimana guys aduh tadi gua udah practice juga sih beberapa kali ya gua udah main dipractice jadi gua lumayan tahu lah yah bintang dua doang ya udahlah nggak apa-apa lumayan lumayan tapi lumayan story lagi guys gua paling suka story nih nice it was pretty glorious for your first victory haha is it really a beginner like me winning wah siwo merendah banget nih katanya dia gua beginner masa gua bisa menang gitu katanya right isn't it unbelievable I took care of it ahead of time oke katanya sulit dipercaya ya lu bisa menang it was our first match so we went easy on you wah katanya pertandingan pertama guys jadi kita cuman iseng aja malu kata-kata pelatihnya kata si siwo ha 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 it was great for practice match oke oh later ya stage ketiga story yang ketiga guys hand bit high school practice match masih practice ya kenapa masih practice ini we tired so hard and barely won so hearing the opponent went easy on us hard to hurt our pride wah hey hey and not just that they were even hand bit high starting player they were backup oke katanya mereka hanya pemain cadangan jadi mereka gampang di kalahin emang yang sebenarnya herk so where are the starters gimana apa bulanya katanya ah krem school sekolah menyebalkan I see it is the exam period after all Oh katanya lagi apa namanya terotiksem itu apa ya terotiksem ya kayak semacam itulah eh apa ya musim-musim ulangan lah pokoknya lah kayak gitu ya lagi pada ujian katanya well we are out playing volleyball for fun not to become pros so it can not be help oke katanya mereka bermain volley untuk bersenang-senang let's forget about those real world problems for now and beat those hand be high school school stingers oke kayaknya kita bakal main jadi siwo lagi ya siwo nih sepertinya karakter utama di game ini ya entah kenapa nih kayak kayak tadi lagi nih guys gua kasih tunjuk ke kalian kemampuan volleyball gua siwo let's go wah gila jago ya kali ini lebih jago nih santai bos siwo lebih jago ha timingnya perfect ya kalau misalkan kita pengen nge smash guys oke santai aja bro ha lah nggak kena kocak siwo wah sumpah siwo turun gaji siwo turun gaji sih abis ini nggak bohong lu bencana sih siwo wah sumpah dua kali siwo ya gua kasih purer guys si siwo lagi kasih purer aja katanya terlalu gampang santai aja ah kalian ah tuh siwo lagi ngasih purer guys santai aja nah kan nah kan 21 langsung santai aja guys orang si siwo nge purer doang ah nah dikasih purer lagi kayak gitu oke lima ya ini ya barabak ulang-ulang riset 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 top nice nice santai wah kok gitu mainnya teknik pengecoh hah hah lu udah gua kasih nge pur juga lu masih nggak bisa bertahan lawan gua gitu ya laman kok nggak ya 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 aduh biasa aja lah kayak biasa aja guys lagi kalah soalnya oke nice 33 ya mulai mengejar nih guys mulai mengejar hop wuh gila bro udah kasih nge pur masa kalian masih kalah sih ya guys easy banget udah gua kasih pur lu tadi lu masih kalau masa bintang dua lagi ya kayaknya bintang dua paling tinggi disini gua juga nggak tahu dah another close match we might get to the national champion at this red wih jahyun nam siapa lagi nih karakter baru nih so ganteng banget nih orang you don't know that for sure oke kayaknya pelatih ya mungkin hey how are you been siwo katanya bagaimana kabarmu siwo you haven't you been living in the dorm since tanfring school oh ya mungkin murid ya di sini ya mahasiswa mahasiswa eh by the way ini mereka umur berapa ya bener juga atau kayaknya mereka oke saya masih 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 you put together a volleyball club in this boring old place wah katanya tempat ini membosankan kamu membuat club voli di sini yang membosankan katanya that's so awesome sangat itu sangat keren how you find a coach a coach we don't really have oh kita nggak punya coach katanya ceweknya marah guys sebenernya dia yang coachnya si dahejung gitu sih coachnya ya oke hah you're the coach ya got a problem with that I might not look it but I was a star setter at the precious middle school wow jadi katanya sangat jago ya di SMP main voleynya hey now you're a player I see I see be our coach dan hehehe jadilah eh pelatih kami kata si jaheun si jaheun si jaheun ini iseng banget nih orangnya nih pasti nih so asik sih orangnya orang populer kayaknya dia dah living already let's have our two volleyball club play each other suit oke ini must be a little difficult guys kalian sebenernya agak peduli guys sama ceritanya what is that is the worst oh bercanda guys ini mereka lagi bercanda-bercandaan dual middle school practice match oh oke let's go let's go seru gak guys ceritanya menurut kalian kalau enggak gua skip di the next episode kalau misalkan masih main ya hehehe they said our next opponent will be dual middle school dual middle school akan menjadi lawan kita selanjutnya they're just middle schooler wah mereka hanya SMP katanya but they made it to provincial tournament last year we shouldn't underestimate them kita jangan pernah meremehkan musuh kata si siwo ya yo working hard I see kata jaheun haa jaheun you're back again well I was curious if you were doing well so I just came to visit dia hanya berkunjung si jaheun ya I believe you watch you practice just now you've already improved upload wah katanya si siwo kamu udah berkembang banyak nih main volleynya kata si si jaheun ya not really it be some time before I ask good as you wah si jaheun katanya lebih jago daripada si siwo guys kata si siwo si siwo yang biar sendiri ya but someday with this effort alone I'll beat you gila ditantangin guys sama siwo katanya dengan kerja keras gua gua akan mengalahkan lu nanti gitu katanya dia ya Oke siwo kita lihat sama-sama ya Apakah omongan lu sebesar usaha lu Widuh kita akan melawan duel middle school ya SMP doang ah bisa apa sih mereka Oh gila bro santai bro lawannya SMP eh sabar hap nice hap wah gila si siwo sih nggak ngasih ampun sih guys gua nggak tahu ya 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 segitu doang ya masa harus gua kasih pur lagi sih biar seimbang ya 3-0 nggak asik sih matchnya sih kalau kayak gini sih ya tuh lama-lama jadi seru ya guys ya main volley ya padahal gua nggak gitu suka loh main volley dulu tapi kalau di game Wah Oke sabar tuh gua kasih pur guys juga kasih pur kasihan mereka udah 3-0 tadi gua nggak apa-apa-apa nah yuk semestir Oke sabar belum bisa ya santai aja bos Oke kombo-wombo kaya ya masa 41 sih bro ini gua kasih lagi dah jangan dah kita jangan meremehkan lawan guys kasih siwo nah itu gua kasih guys itu gua kasih itu gua kasih itu gua kasih ya kasihan mereka kebantai banget guys soalnya ya udah nggak bisa gua kasih lagi guys udah nggak bisa soalnya harus menang cepet ya takutnya pinggirnya kelaman guys Oke nice haduh kata si siwo you see that Jahyun he left Wah dia pergi kata si jahyun hilang guys jisan high school match practice match Oke next kita bakal terlaun Jihan ya kayaknya ya jisan atau Jihan tadi nama sekolahnya good news siwo Hah what is it jisan high school is going to help us in this match Oke katanya jisan high school akan membantu kita di pertandingan ini Oh set a good thing of course the head of the jisan high school used to do a pro play Oh katanya sih jisan ini jago guys sekolah jisan ini jago katanya SMA ya kalau high school ternyata pro play as in professional play used to be a professional volleyball player Oke mereka di main di ajang profesional katanya ya well since he'll be going easy thing as it as an honor at least do our best guys Oke sesulit apa sih memang mereka katanya mereka nih orang-orang profesional wah uh yongsu striking is the most attractive part of volleyball you really think Oke cepetan katanya mereka profesional lawannya gua gila keras coy ha santai karena lu profesional bukan berarti gua akan menyerah salah begitu saya ya bro ya santanya lu akan kalah di tangan lah bro itu pekerjaan lu kenapa lu enggak enggak lu tangkis di yang depan gua gak sih jahe yo ini nih si jahe nih pengen dikurangin masa gajinya lalala sabar-sabar wah ini emang enggak kalah sih kayaknya bukan karena gua cukup ya enggak nah 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 tuh oh liat 21 bisa kok kita bisa menang kita bisa menang ayo bro let's do our best yo hai ya oke kok jago sih mereka sih emang sih ngeri bos ngeri 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 jangan sampai buat mistake lagi ya ya masa profesional tim dua-dua sih sama kita yakin deh bisa menang ngelawan kita oke sabar sabar itu sengaja itu sengaja biar mereka senang ya ha emang ini gitu gastrika ya membuat mereka di atas dulu sampai mereka jatuh nah kan mereka jatuh akhirnya kan yuk siwo please do our your do your best siwo oke nice 4343 oke bisa menang nih bisa menang nih easy boys aduh oke oke sabar 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 tadi udah nice sih uh uh ditangkis ditangkis Aduh kejauhan ya ya masa profesional tim gini doang sih ada suaranya tadi ya masa segini doang apa sih profesional yakin deh profesional lawan siwo nih another good match profesional at least you sure are different hijam so high and his power was really hard to deal oh katanya mereka jom lompat sangat tinggi dan powernya sangat keras ya tapi kalah juga akhirnya masih wapes gimana ini there's nothing to worry about the tournament won't be a problem why is that once a player registrat they can't take part in group and the sport group tournament that we are in oke gua kurang mengerti artinya itu apa haha I didn't know that's a thing it's to keep it balance Oke untuk menjaga itu stabil ya well then the city tournament is steadily approaching so let's be prepared Oke sebentar lagi akan nyampe ke artunan turnamen guys wah stage 6 turnamen nih wah itu dulu kali ya untuk video video kali ini seru 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 gamenya jadi kita sudah menyelesaikan art practice match ya ini dari tutorial practice practice match practice match dan yang terakhir kita melawan jisan high school dan di video kali ini guys zero lose ya 100% win rate apakah di video selanjutnya kita harus memainkan game ini lagi dan akhirnya gua akan kehilangan win rate 100% gua yaitu tidak pernah kalah di game ini hmm kita akan lihat sama-sama itu aja untuk videonya kalau misalkan kalian suka jangan lupa untuk like comment subscribe and we meet again in the next video dadah tena kalah pokok nah hai sub indo by broth3rmax